Ke atas Ke bawah Ke kiri Ke atas kembali Ke kanan Assalamualaikum Jumpa kembali dengan saya Abdul Holik di channel Holik Sebsonov Sobat kali ini kita akan Melanjutkan untuk Belajar Scratch Jadi di belajar Scratch pada Kesempatan ini kita Akan menggerakkan Satu objek Atau sprite Namun sprite tersebut Dapat kita Tambahkan animasi Sehingga pada saat Spreadnya kita gerakkan Dengan panah kanan Panah kiri Atas ataupun bawah Maka objek atau sprite tersebut Bisa bergerak Tapi bedanya Pergerakan tersebut Dengan Ada animasi Pada objek tersebut Sobat sebelum ini kita Lanjutkan Silahkan Sobat yang baru bergabung Di channel ini Untuk klik subscribe Dan jangan lupa Untuk tekan loncengnya Biar sobat bisa Mendapatkan video-video terbaru Dari channel Holik Sebsonov ini Baik Langsung saja Kita Nikmati Tutorialnya Gunakan panah kanan Kanan Kiri Atas dan bawah Untuk Menggerakkannya Dan di video ini Kita akan sharing Bagaimana cara Membuatnya Pertama-tama kita Buka Scratch kita Kemudian Untuk objeknya Bisa kita Hapus Kucing Langkah berikutnya Kita Cari Background yang Akan kita Gunakan Misalnya Kita akan Menggunakan Background berikut ini Kemudian Kita Masukkan Sprite Kelelawar ini Kelelawar ini Supaya bisa Bergerak Tentu kita akan Berikan Event When Approve Keep Pest Kemudian Kita Klik Motion Kita Beri Ceng Y 20 Jika kita Coba Dengan Panah Dia bisa Ke atas Namun Kendalanya Adalah Dia Tidak Teranimasikan Bagaimana Untuk Menganimasikannya Untuk Menganimasikannya Kita Menggunakan Control Repeat Disini Jumlah Repeat Kita Isi Dengan 4 Jumlah Repeat Ini Adalah Jumlah Spread Spread Yang Ada Jika kita Lihat Di Custom Kita Bisa Lihat Bahwa Spread Dari Kelelawar Ini Ada 4 Karenanya Kita Masukkan Kita Lakukan Pengulangan Sebanyak 4 Kali Apa Yang Nanti Akan Kita Lakukan Pengulangan Kita Nanti Akan Mengganti Custom Jadi Custom Itu Adalah Ini Nanti Kita Ganti Dia Sampai Dia Akan Berulang Dari Custom 1 Kedua 3 4 Dan Diulang Lagi Kemudian Kita Perlu Berikan Jedah Supaya Dia Ada Waktu Tunggu Pergantian Dari Satu Custom Ke Custom Yang Lain Ini Kecil Saja Kita Kasih Seperti Ini Sekarang Kita Coba Lagi Nah Dia Sudah Bergerak Pada Saat Kita Gerakan Ke Atas Untuk Gerak Ke Bawah Kita Bisa Duplicate Kita Bisa Pilih Down Row Change Karena Ke Bawah Kita Berikan Tanda Minus Sepertinya Repeat Masih Tetap Next Custom Dan Widenya Masih Tetap Sekarang Kita Coba Dengan Panah Bawah Kita Akan Tambahkan Dengan Panah Kiri Dan Panah Atas Right Row Change Yang Yang Perlu Kita Ganti Dengan Change X Yang Kita Lepas Tapus Kalau Kita Gerakan Panah Dia Akan Kemudian Kemudian Untuk Yang Kiri Kita Berikan Minus Dan Ini Adalah Left Row Kita Bisa Coba Sekarang Kanan Atas Ke Bawah Ke Kiri Ke Atas Kembali Ke Tangan Dan Selesai Sobat Tak Tak Lepas Kiranya Tanpa Sobat Klik Like Di Video Ini Dan Jika Sobat Merasa Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Sobat Sekedar Ingin Berbagi Silahkan Ketik Di Komentar Di Bawah Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sobat Assalamualaikum Jangan Lupa Untuk Terus Bekarya Sub indo by broth3rmax